Intro Guningan menjawab berbagai tantangan yang harus diselesaikan di seputar dunia pendidikan dengan meluncurkan program Pimda Nyawa, singkatan dari pimpinan daerah menyapa siswa di sekolah. Program ini diluncurkan Bupati Aceh Purnama bersama Kepala Distrikbud UU Kusmana. Pada Rabu 11 Oktober 2023 di Aula SMP Negeri Satu Kuningan, Pimda Nyawa merupakan terobosan baru di mana Forgo Pimda hadir langsung membangun komunikasi bersama stakeholder pendidikan. Melalui sebuah diskusi digelar secara bergilir di tiap sekolah dan disaksikan ribuan peserta secara online. Pemda sekolah dan siswa dapat menyampaikan langsung berbagai pertanyaan dengan naras sumber Bupati, Wabup, Dinas Pendidikan, Dandim, Kapolres, Kepala Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, dan unsur Forgo Pimda lainnya. Dengan cara ini diharapkan berbagai permahasuhan terkait pendidikan segera mendapat solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka belajar dan yang terbaru upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan peserta didik atau bullying. Menurut Bupati, langkah pencegahan tindak kekerasan di kalangan belajar telah dilakukan dengan mengeluarkan surat edaran nomor 420 garis miring 2534 garis miring di SDIKBUD tentang pencegahan aksi perundungan atau bullying dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pihaknya menginstruksikan agar seluruh kepala sekolah, tenaga pendidik, dan pendidikan untuk segera melakukan sosialisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menegakkan disiplin sekolah yang tergambar dalam tata tertib sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, melindungi hak anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Launching ini dihadiri Ketua MKKS SMP, Ketua K3 SST, para pengawas, kemudian siara daring diikuti seribu peserta dari kepala sekolah SD, SMP, para guru sekabupaten kuningan, serta asesua SD dan SMP. Kepada dinas pendidikan, tolong fasilitasi agar kita turun ke sekolah-sekolah untuk melihat situasi kondisi terkait dengan kesehatannya, sekolah sehat, terkait pembinaannya, bagaimana kita ingin membina anak-anak kita ini hati-hati sehingga anak-anak kita akan kita pagari, akan kita bentengi untuk kita motivasi dengan maksimal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi namun dengan nilai-nilai ahlakul karimah, keagamaan yang kuat. Dengan pimpinan daerah penyapa siswa di sekolah ini salah satu usaha, bagaimana Korkopimda dengan para siswa, dengan para stakeholder pendidikan dekat, ya, seperti itu. Saya kira ini ada usaha-usaha kita semua lah, bagaimana nanti akan pada hilirnya adalah mutu penelidikan, kuningan lebih maju lagi, lebih baik lagi, kan seperti itu. Bubut Sihabudin, RGTV, Kuningan Sihabudin, RGTV, Kuningan Sihabudin, RGTV, Kuningan